Terhadap pernyataan saudara RR dan penyesatan informasi serta impresi publik yang merugikan Partai Nasdem, DPP Partai Nasdem menyatakan sebagai berikut, A. Pernyataan yang disampaikan oleh RR terhadap Ketua Umum Partai Nasdem Sudiapalo adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan mengarah pada pembunuhan karakter seseorang. Dalam pernyataan-pernyataan tersebut, saudara RR juga telah merendahkan martabat seorang Presiden Republik Indonesia, yang di Bapak Jokowi Dodo, dengan menggambarkan sosok yang mudah ditekan oleh pihak lain. B. Ketua Umum Partai Nasdem Sudiapalo, baik dalam kapasitas sebagai Ketua Partai maupun pribadi, tidak pernah turut campur dengan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi tinggal ikut mengatur atau mengambil keuntungan disadar situ. C. Bapak Suryapalo juga tidak memiliki bisnis terkait impor beras, impor gula, impor garan, seperti yang dikesankan dalam pernyataan saudara RR, bahwa seolah-olah Bapak Suryapalo bermain dalam kebijakan impor tersebut. D. Partai Nasdem selalu memegang komitmen tanpa syarat dalam mendukung pemerintah Jokowi-JK, B. Ketua Umum Suryapalo tidak pernah meminta jatah menteri, apalagi proyek, kepada pemerintah. B. Ketua Umum Suryapalo juga tidak pernah bermasalah jika menteri yang berasal dari Partai Nasdem tidak becus kinergianya dan oleh kinergianya harus di-reservant. Selama terjadinya reservant kabinet, sudah beberapa kali menteri dari Partai Nasdem diganti, dan hal itu tidak menjadi masalah. Partai Nasdem selalu menghormati dan menerima ketutusan dari Presiden yang memberi hak prerogatif terkait dengan kabinetnya. Hal ini menandakan bahwa, baik Presiden Jokowi maupun Ketua Umum Suryapalo sangat profesional dalam mencucung prinsip merit system dalam kabinet itu. E. Berkaitan yang menjalankan impor yang dilakukan oleh pemerintah, Partai Nasdem sama sekali tidak memiliki sangkut pahal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan impor yang diselesaikan pemerintah memiliki dasar dan alasan yang kuat percara-percara data dan situasi pasar yang ada. Penetapannya dilakukan atas kesepakatan lintas kementerian yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator dan Meninasi Jokowi. Kebijakan impor merupakan bagian dari tugas pemerintah, melalui kondisi perekonomian bangsa dengan peruntungan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai parti pendukung pemerintah, Partai Nasdem memberi dukungannya kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah untuk ketiga bangsa. Yang kelima, takal pernyataan fitnah saudara RR, Partai Nasdem menyampaikan somasi atau peringatan hukum kebalian bersangkutan untuk menarik pernyataannya. Jakarta, 11 November 2018, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem selesai.